Buatlah tarian akrobat di ujung jari Anda. Anda akan butuh lembar kartu, sapuliti, lem, benang, dan hal-hal lainnya. Ambil selembar kartu 2 kali lipat untuk lengan dan tubuh. Dibutuhkan kaki dan tangan tunggal. Potong 2 kali lipat bahu dan tubuh. Potong lengan tunggal dan kaki. Tepatkan tubuh pada karet dan membuat lubang jarum pada titik-titik. Demikian pula membuat lubang pada semua titik. Buka tubuh ganda, oleskan lem dan menempelkan satu lidi. Kemudian lipat tubuh. Ambil lengan bahu dan bahu dan bergabung dengan mereka dengan jarum dan benang. Buatlah simpul pada kedua sisi. Dengan cara ini, kamu dapat membuat axel agar lengan dan tubuhnya dapat bergerak relatif dengan satu sama lain. Dengan cara yang sama, gabungkan bahu dan tubuhnya dengan dua simpul. Dengan cara ini, gabungkan semua bagian-bagian tubuh dengan jarum dan benang. Sekarang, akrobatnya sudah jadi. Kamu dapat melihat kaki dan tangannya bergerak. Dekorasikan akrobatmu dengan cat berwarna cerah. Sekarang, akrobatnya sudah siap untuk menari. Ini adalah bagian depannya. Putarlah untuk melihat belakangnya. Saat kamu putar batangnya, akrobatnya akan menggerakkan lengan dan kakinya. Eksekusi sebuah tarian. Kemudian, akrobatnya akan mencari teman. Penari Barat Napnyam. Dia adalah perempuan yang cantik jelita dan mempunyai rambut berkepang panjang. Sekali lagi, putar batang untuk melihat betapa anggun penari Barat Napnyam. Terima kasih. Terima kasih.